Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-ibu sudah ya enggak pola mulia akan pancen kiai kawet melu merjuang ke Merdiko ini setelah Merdiko ditinggal kamu kok kia itu Masya Allah perjuangannya menghadapi penjajah nih iwi surat tanggung-tanggung lebih-lebih di tahun 45-10 November di Surabaya Masya Allah Mbah Kiyai Hashim As'ari lagi Kongkonan kiai-kiai yang ampuh-ampuh termasuk kiai Abbas buntet cirbon kongkoni pokoknya Mbah Kiyai jenengan datu rendah Surabaya tanah dosa November nih pada waktu peperangan kalian lantikan hibat-hibatan kiai Abbas kias itu punya adik namanya kiai anas kiai anas tua orang yang bersih ma'rifat teropong-teropong barang sing hurung ketok bisa takok anas dalam jajar titilii sepuluh numpah yang berketenan pula kok kia kongkonan kia hasim kontro no kon melu ngadepi lonto jajar titilii cukup 10 menit tinggul jenggelek lereskan tenang uji estu ageng-agengan milo kakang tindak kolon derek ya ya berangkat ya kan Sobaya dipasrai bagian pertahanan udara oleh Mbak Kiyasim tinggungnya onomotu mabur sampeyan Pak Abbas ya Insyaallah Mbah Kiyai dahlan persuruan Pak Dhalan sampeyan bagian pinggir sekoro menoprawu nilonto sampeyan oh iya iya aku gulaknya waktu pasir gulaknya waktu sakkepal sakkepal kawai apa kawai bom waktu itu sepuluh november ikihai walaupun tenang teka iman saya campur bahagia baski air onomotu maburli waktu itu sekongisar cukup didamu disebul sopi cukup didamu sekongisar jadi apa istilahnya rudal sekat jadi bom didamu munuki sepecah motor mabur sekali itu bisa pecah berkeping-keping ratusan motor mabur hancur bahagia bas semunoko kiyai dahlan nampingi sekoro agar nomor perahu ini duntali waktu lintali orang orang seru nikobah nikobah nikoboh nonton gendirani nikoboh mamprawu nilonto segala yang bismillahirrahmanirrahim pas tibonang perahu tulidaki bom hancur berapa nikki dan pada waktu itu miturut sing domelu nang surabaya Masya Allah ribuan orang-orang berpakaian putih-putih serban putih bajunya putih coba putih putih hanyar-hanyar genkulowontenam ini pun kiyai soleh ashari itu itu berangkat banyak orang-orang pejuang berangkat ke Surabaya cerita wah Masya Allah eh wan yang petak-petak itu dibom itu jangan buatan apa-apa dibom motor mabur dulul ini itu jangan buatan, ini ngomong-ngomong itu nah ini aku pelajari, sempurnya aku yang kelakkan, aku yang setenggali kiyai yang nilai ke Sumantan Pinang, aku kelakkan, oh my god aku padahal itu, itu ke kelakkan, tak ada alamatnya buatan-wantan buatan-wantan mas ini nampingnya pak kiyai ini mendingan itu, mungkin ini buatan-wantan akhirnya, kok ini seratannya di dalamnya di dalam masjid oh, ini itu kuburan karena ini itu wantan asman mbah kiyai ini, itu wikulon macet, bonsumare mudang berarti manis mati dengan Surabaya berarti kusati Allah itu nanti ke Surabaya 10 November ngulung ke kiyai-kiyai yang sudah mati ke Surabaya memper, mau dibom, mau apa-apa banyak yang mati ini bagaimana? ini perjuangan para alim ulama setelah merdeka ini, kalau diara ini sudah bisa dicak jadi gampang ini, nyurung motor bodoh tapi setelah melaku, tinggal ramai lu nunggang ini modelnya kiyai, ini tukang nyurung motor bodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih